Hai Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel youtube Pratri Oktaviani Hari ini aku mau unboxing, ini kemarin aku beli satu paket di Shopee Ini adalah pisau satu set dengan merek Easy Rich Nah ini dia boxnya, cantik banget warnanya Ini desainnya bagus ya Oke sekarang kita keluarkan dulu boxnya Wow, ini dia Cantik banget, warnanya pastel-pastel gitu Ada pink, peach, ungu, toska, hijau juga ada pink lagi Oke langsung saja kita review untuk tes ketajaman ya Yang pertama disini ada safe knife Ini pisau yang biasanya kita pakai sehari-hari Selain warnanya yang cantik, ini handle-nya juga enak banget Anti-slip menurut aku dan juga ringan Kemudian disini aku tes untuk iris kardus Dan kalian bisa lihat sendiri, ini gak perlu pakai tenaga untuk mengirisnya Apalagi dibuncis, serut langsung deh kepotong banget Gak perlu capek-capek ngiris deh Gak perlu capek-capek neken-neken gitu Tuh bisa lihat sendiri kan ya teman-teman Nah ini aku cek di kertas Dan bisa lihat sendiri juga Serut langsung kepotong Jadi ini tajam banget Recommended untuk dipakai sehari-hari Kemudian yang kedua ini ada pisau yang biasanya dipakai untuk mengiris roti atau kue Tuh ini tajam banget Dan hasilnya sempurna Jadi potongannya tuh mulus ya Karena saking tajamnya Lalu yang ketiga Ini biasanya ada pisau yang biasa digunakan untuk memotong daging Atau yang keras-keras ya Karena gak ada daging Jadi aku coba aja di kardus Ini kalian bisa lihat sendiri Langsung surut juga Oke yang ini aku tes di jeruk nipis Ini jeruk nipisnya lumayan masih keras Dan ini irisannya langsung surut Bener-bener langsung Gak usah pake tenaga Dia langsung keiris gitu Sayang gak ada daging sih Coba kalau ada daging Jadi bisa dicoba di daging ya Nah ini kalian bisa lihat sendiri Bijinya aja tuh Langsung kepotong datar gitu loh Karena saking tajamnya Nih Kalau dicoba di kertas Mungkin kita coba dulu ya Nah ini kita coba di kertas Ini hasilnya Surut Langsung bener-bener langsung kepotong gitu Harus hati-hati ya Dijauhkan dari jangkauan anak-anak Nah selanjutnya Ini ada pisau yang Saiznya lebih kecil Daripada yang lainnya Pisau ini Biasanya digunakan Untuk mengupas buah Nah ini kebetulan Aku ada mangga Jadi aku coba Untuk mengupas mangga Dan hasilnya Easy banget Bener-bener gampang Untuk di kupasnya Tuh kalian bisa lihat sendiri ya Langsung kepotong Tanpa perlu banyak tenaga Nah selanjutnya Ini ada Piller Atau pengupas Pengupas kulit ya Ini aku coba untuk Mengupas kulit wortel Langsung bisa Tanpa perlu banyak tenaga juga Karena ini sangat tajam Kemudian ada mangga Ini karena mangganya masih keras Jadi aku hati-hati banget Takut kena tangan Dan ini super easy Gampang banget Langsung di Kupas Nah Selesai Yang terakhir Yang terakhir disini ada gunting Nah guntingnya aku cobain Untuk potong kertas Dan bunyinya langsung Keras-keras Karena memang tajam banget Aku coba juga di kardus Dan kalian bisa lihat sendiri juga Langsung keras-keras-keras Selesai deh Karena tajam banget ya Oke sekian dulu Unboxing dan juga Review hari ini Semoga kalian suka Ini tuh menurut aku Recommended banget Untuk kalian punya di rumah Selain warnanya yang cantik-cantik banget Desainnya elegan Dan juga harganya Murah Ini hanya dengan 60 ribuan aja Kalian sudah bisa Dapat 6 PC seperti ini Buat yang mau Samaan sama aku Silahkan cek link Di description box ya Terima kasih sudah nonton Videonya sampai akhir Sampai jumpa di video saya selanjutnya Wassalamualaikum Wr Wb Bye